Hai teman kece, kembali lagi dengan Kak Nifta. Nah, kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dengan topik teks eksposisi. Langsung aja yuk kita ke pertanyaannya. Cermatilah teks berikut ini. Setiap orang perlu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Sinar matahari dapat memberikan dampak buruk berupa sinar ultraviolet aging atau UVA dan ultraviolet burning atau UVB. Sinar tersebut dapat menyebabkan kulit terbakar, memunculkan efek penuaan dini hingga tangkar kulit. Salah satu cara mencegah dampak buruk tersebut yakni dengan memakai sunblock atau sunscreen. Dua produk ini mampu melindungi kulit dari sinar matahari. Namun, apakah sunblock dan sunscreen sama saja? Sunblock dan sunscreen memiliki fungsi yang berbeda. Sunscreen adalah lotion yang menyerap ke dalam lapisan teratas kulit untuk menyerap sinar matahari yang masuk ke kulit. Sunscreen biasanya melindungi kulit dari sinar UVB saja. Namun, saat ini sudah banyak sunscreen wajah yang bisa menangkal sinar UVA. Sementara itu, hampir semua sunblock dapat melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Pada umumnya, sunscreen memiliki bahan kimia aktif yang berfungsi untuk mengurangi penyerapan radiasi sinar UV ke kulit. Kandungan yang biasa ada di sunscreen adalah octocrylin, mixoril-CL, SPF, dan PA. Sementara itu, di dalam sunblock ada kandungan mineral. Seperti titanium dioksida yang termasuk dalam mineral alami yang tidak mudah terulai di bawah sinar matahari. Sunblock dan sunscreen memiliki cara kerja yang berbeda. Pada umumnya, sunscreen harus dioleskan 20 menit sebelum keluar ruangan. Hal ini karena kandungannya memerlukan waktu untuk menyerap ke dalam kulit. Sementara itu, sunblock dapat langsung dikerja setelah dioleskan pada kulit. Persamaannya, baik sunscreen maupun sunblock, harus dioleskan ulang setiap 2-3 jam agar mendapatkan hasil yang maksimal. Teks tersebut termasuk eksposisi. Nah, teman kece, teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan tentang suatu hal berdasarkan sudut pandang tertentu dengan disertai alasan-alasan yang logis. Jenis-jenis teks eksposisi adalah sebaik berikut. Yang pertama ada eksposisi laporan, yaitu berisi laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Kemudian yang kedua ada eksposisi definisi, yaitu berisi definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Kemudian yang ketiga adalah eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah berisi gambaran atau penjelasan mengenai beberapa hal yang memiliki kemiripan. Kemudian yang keempat ada eksposisi proses, berisi tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kelima ada eksposisi perbandingan, berisi perbandingan mengenai suatu hal dengan hal lainnya. Kemudian yang keenam ada eksposisi pertentangan, berisi pertentangan mengenai suatu hal dengan hal lainnya. Nah, jadi teks tersebut termasuk ke dalam jenis eksposisi apa nih teman kece? Ya, betul. Teks tersebut termasuk dalam jenis eksposisi perbandingan. Teks tadi membahas perbandingan antara sunblock dan sunscreen. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Perbandingan. Gimana teman kece? Sudah paham? Kalau sudah, teman kece coba-jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal bahasa Indonesia lebih banyak lagi, jangan lupa untuk mengunjungi website kami di kejercita.id atau download aplikasi Kejercita di Playstore sekarang juga. Kejercita, kejar ilmu, baik jika. Terima kasih telah menonton!